setelah itu kita korekti rasa ini kalau menurut saya rasanya sudah cukup lalu kita matikan kompor kita angkat masukkan ke piring saji dan tiap usci sajikan Assalamualaikum welcome back to my youtube channel jumpa lagi dengan saya dari ayu di resep masakan hongkong sehari-hari hari ini saya ingin berbagi resep masakan tahu jamur tiram dengan sayur ini saya belum kenal dan belum berkenalan baru pertama kali masak penasaran bagaimana keseruannya dan apa saja bahan-bahannya simak video saya sampai dengan jangan diselit agar tidak gagal di waktu memasak nah teman-teman disini bahan-bahannya sudah saya sediakan setengah jadi disini saya mempunyai ada satu bungkus jamur tiram yang sudah saya cuci bersih satu potong tahu putih yang sudah saya potong-potong dadu dan ini ada satu bungkus sayur ini saya enggak tahu teman-teman sayur apa ini ada yang bilang katanya kayak sejenis kecamba gitu atau gimana ya enggak tahu aku ini sayuran apa ya pokoknya sayurannya ini ya teman-teman kalau kalian tahu ini sayur apa boleh ditulis di kolom komentar bumbu tumisnya simple banget teman-teman disini hanya ada dua siung bawang putih yang sudah saya memarkan satu siung bawang merah besar yang sudah saya pot iris tipis-tipis 1,4 sendok teh garam 1 sendok teh gula pasir dan setengah sendok teh kaldu bubuk lalu seperti biasa kita nyalakan api gompor kita keringkan wajan lalu kita tambahkan minyak secukupnya kita tunggu sampai minyaknya panas setelah minyaknya panas setelah minyaknya panas kita goreng tahunya teman-teman disini tahunya kita goreng sebentar aja teman-teman panas selamat menikmati 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 Terima kasih.